Hai Sobat Kassen, jumpa lagi di YouTube channel Kassen Indonesia Nah, di kesempatan kali ini Kassen akan memberikan tutorial bagaimana cara koneksi printer Kassen DT643 ke laptop ya Kali ini Windows 11 menggunakan koneksi Bluetooth Nah, pertama-tama kalian pastikan sudah menginstall Kassen DT643 install driver USB-nya terlebih dahulu ya Untuk melanjutkan cara piring Bluetooth Kassen DT643 ke Windows ya Kalian bisa siapkan CD driver-nya atau kalian bisa download driver-nya di www.kassen.com.tv di link berikut Nah, lanjut langsung ke cara tutorial cara piring Bluetooth-nya ya Nah, berikut tutorial cara piring Bluetooth ya Kassen printer DT643 ke perangkat laptop menggunakan Windows 11 Nah, pastikan pertama kalian menyalakan printer-nya ya Kali ini Kassen menggunakan label thermal ukuran 100 x 100 mm Nah, kita nyalakan dulu untuk si printer-nya Tunggu sampai lampu warna hijau menyala Pertama kita untuk kalibrasi ya, kalibrasi label-nya Kita tekan-tahan sampai bunyi beep sekali Nah, disini printer sudah terkalibrasi ya Label keluar satu persatu Berikutnya kita akan cetak save test print Untuk mengetahui nama Bluetooth printer-nya Kita mundurkan dulu label-nya Lampu itu sudah menyala, kita tekan Nah, tetap ditekan Nah, langsung lepas Printer akan mencipta save test print Nah, ini berguna Untuk mengetahui Bluetooth name-nya ya Nanti akan kita empiring ke laptop Pertama, kita menggunakan koneksi USB Pastikan kalian sudah menginstall driver USB-nya ya Kita tes print dulu Bisa masuk ke control panel Langsung ketik aja control panel Kemudian view device and printer Nah, disini kalian bisa klik view more device Scroll ke bawah More device and printer setting ya Nah, disini label printer 4 in Ini sudah terkoneksi menggunakan USB Kita coba untuk tes print terlebih dahulu Memastikan bahwa printer sudah terkoneksi melalui USB ya Nah, disini printer sudah koneksi USB oke Selanjutnya Kita pairing Bluetooth-nya Ini kita bisa melepas koneksi USB-nya dari laptop Nah, ini kita lepas USB-nya di belakang Pertama, kita nyalakan Bluetooth pada perangkat laptopnya ya Bluetooth kita aktifkan Nah, disini kita pilih more Bluetooth setting Maka akan keluar jendela ini Kita kemudian klik add device Add device Kemudian kita pilih option Bluetooth Nah, disini Bluetooth laptop akan mencari Printer-nya ya Kita cocokkan dengan nama setelah save test print tadi Ksen 643BT Nah, disini ksen 643BT underscore 80F0 Nah, kita koneksikan Nah, disini ada permintaan pin Pin-nya standar ya 0,4 kali Nah, kemudian klik connect Nah, disini sudah terkoneksi Connected Kemudian klik down Nah, kita lanjut ke tampilan classic view dari control panel ya Pilih view more device Kemudian scroll ke bawah More device and printer setting Nah, disini terkoneksi ya Ksen 643BT 80F0 tadi Yang barusan kita firing Bluetooth Nah, kita harus mengetahui Bluetooth berada di com berapa ini Com port berapa di laptopnya Caranya klik kanan Kemudian properties Nah Disini kita Pilih option tab hardware Kemudian 643 Bluetooth ya Kita klik properties Untuk memastikan Nah Untuk Bluetooth-nya Nah Disini serial port Menggunakan Com 9 ya Jadi Bluetooth-nya Koneksi printer DT643 Pada laptop kali ini Menggunakan port com 9 Nah Selanjutnya Kita Masuk ke Option Driver yang Sudah terinstall Driver USB Level printer 4 in Kita klik kanan Terus Printer properties Nah Kita pilih Opsi port Nah disini Kita harus mengganti Dari USB Ke Com 9 tadi Nah disini serial port com 9 Kemudian klik apply Lalu ok Nah disini Headlightnya masih samar-samar ya warnanya Karena printer Belum online Statusnya di Windows Cara online-nya bagaimana Nah ini kita bisa klik kanan Terus see what printing Pastikan kita menghilangkan Centang ini Use printer offline Supaya printernya Bisa online pada Windows Nah disini Printer sudah Status online ya Iconnya berwarna terang Kita coba tes print Nah berikut hasil Tes print pick Dari Koneksi bluetooth ya Kali ini Tanpa menggunakan USB Jadi Murni bluetooth Kabel USB kita lepas Kabel USB kita lepas Menggunakan Koneksi bluetooth Pada Perangkat laptop Bluetooth terkoneksi Nah disini Cassen 643BT Cassen akan simulasi Untuk cetak Resi ya Pada Sope Kali ini Kita sudah menyiapkan Untuk resinya Resi Sope PDF Resi Sope Sudah diunduh Nah ini kita bisa Langsung mencetak Menggunakan Koneksi bluetooth Kita Open PDF-nya terlebih dahulu Bisa klik kanan Open with Google Chrome Ya Nah Format Resi Sope Ini ukuran 100x150 Terlebih dahulu Supaya kita bisa mencetak Di ukuran 100x100 Kita harus setting dulu Labelnya Kembali ke Driver ya Label 4 Label 4 In Printer Ini kita Sesuaikan dulu Label yang kita gunakan Caranya Klik kanan Printer properties Nah kemudian Klik preference Nah Kemudian Paper quality Pastikan automatic Select Kita klik advance Nah disini Paper size Kita harus sesuaikan Dengan ukuran 100x100 Nah di driver ini Opsinya 4 in x 4 in Kurang lebih 101 mili x 101 mili Pastikan kalian Pilih Pilih Opsi ini Ukuran 4x4 in Kemudian Klik ok Lanjut Kembali ke Pack setup Nah disini juga Stop Di name Kita rubah Ke ukuran Label yang kita gunakan 4x4 in Nah jika Menggunakan label Ukuran 100x150 Kalian bisa Cari di bawah Ukuran 100x150 Dan label-label yang lain Nah kali ini Kita Menggunakan ukuran 4x4 Supaya hasil Langsung Mudah terbaca Kalian bisa klik Opsi portrait 180 Nah disini Speed Standard saja 8 dan Density 8 Density Menentukan tingkat Kecerahannya Semakin tinggi Semakin hitam Solid Kita Opsi ke Standard ya 8 Tipe label Width Gap Karena kita Menggunakan label Gap ya Ukuran 100x100 Nah kemudian Kita bisa Klik apply Oke Disini kita Oke saja Kembali ke Chrome tadi Yang Resi Sopi Kita klik Icon Print di Kanan atas Nah Destination Pastikan Kalian sudah Memilih Printer Yang Barusan Terkoneksi Bluetooth Label Printer More Setting Disini Barber SES 4x4 In Scale Default Saja Kemudian Kita Tes Print Printer Printer Sudah Sudah Bisa Mencetak Menggunakan Koneksi Bluetooth Ketika Menggunakan Koneksi Bluetooth Maka Akan Ada Delay Karena Data Ditransmisikan Secara Near Kabel Selain Untuk Mencetak Resi Format PDF Kalian Juga Bisa Untuk Cetak Langsung Dari Website E-Commerce Semisal Shopee Maupun Talkpad Kita Ulangi Untuk Mencetak Sekali Lagi Disini Ada Delay Karena Menggunakan Koneksi Near Kabel Berikut Hasil Cetak Printer Cason DT643 Nah Berikut Tadi Cara Tutorial Cara Piring Bluetooth Cason DT643 Ke Berangkat Komputer Windows Menggunakan OS Windows 11 Buat Kalian Yang Masih Bingung Tentang Cara Caranya Kalian Bisa Comment Di Bawah Atau Kalian Bisa Langsung Tanya Ke Layanan Support Cason Di Link Di Bawah Jumpa Lagi Di Video Video Tutorial Selanjutnya Bye Bye